Jemaat Antiochia mengadakan Antiochia Bible Course ABC Antiochia Bible Course untuk bulan Oktober dan bulan November Pastikan Anda menjadi seorang Kristen yang bertumbuh Terlibat penuh dalam menjawab tantangan zaman Untuk itu jangan sia-siakan momentum ini Segera daftarkan diri Anda Bisa di 021-392-4229-021-392-4229 Atau melalui SMS di 0815-894-4093 Atau juga bisa di 569-63-186 dengan Ibu Yayu Ikuti penuh matologi bersama Pendeta Bikman Sirai tanggal 27 Oktober Pukul 8 hingga pukul 11.40 Kemudian dilanjutkan tanggal 3 dan 10 November Pukul 12 hingga 13.40 Bidat-bidat bersama Pendeta Dr. Paulus Daun Pada tanggal 3 dan 10 November Pukul 8 hingga pukul 11.40 Dan Doktrin Manusia dan Dosa Bersama Pendeta Erwin Nutanpero MD Pada tanggal 17 dan 24 November Pukul 8 hingga pukul 11.40 Dan terakhir Injil Sinotik Bersama Pendeta Simon Stevie MD Pada tanggal 27 Oktober Dilanjutkan tanggal 17 dan 24 November Pukul 12 hingga pukul 13.40 Bertempat di Wisma Bersama Lantai 2 Jalan Salembaraya Nomor 24B Sekali lagi Bagi Anda yang ingin terlibat Langsung bisa menghubungi Ibu Natiar Atau Ibu Yayu Di 392-4229 Atau 569-63-186 Mohon perhatian serta partisipasi Dari seluruh pengurus dan aktivis Kereja dimanapun Anda berada Tuhan memberi Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gerija melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan Melalui yayasan nikah Yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya di stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini tibalah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Salam sejahtera sosok yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita terus melanjutkan empat jenis pelayan Sesudah kita menceritakan pelayan yang melayani diri Pelayan yang melayani orang tertentu Sekarang kita akan bicara pelayan yang melayani organisasi Pelayan yang melayani organisasi bisa kita belajar dari kasus Saulus Di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-7 Ayat 54-60 Demikian firman Tuhan Ketika anggota-anggota makamah agama itu mendengar semuanya itu Sangat tertusuk hati mereka Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi Tetapi Stephanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya Sungguh aku melihat langit terbuka Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Maka berteriak Teriaklah mereka Dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia Mereka menyeret dia keluar kota Lalu melemparinya Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda Yang bernama Saulus Sedang mereka melempari Stephanus berdoa Katanya ya Tuhan terimalah roku Sambil ia berlutut Ia berdoa dengan suara nyaring Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Dan dengan perkataan itu Meninggallah ia Saulus juga setuju bahwa Stephanus mati dibunuh Lalu pasal 9 Ayat 12-14 Dalam suatu penglihatan ia melihat Bahwa seorang yang bernama Ananias Masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya Supaya dia dapat melihat lagi Jawab Ananias Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya Terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh Dari imam-imam kepala Untuk menangkap semua orang Yang memanggil namamu Yaitu tentang Saulus yang pergi Dengan surat yang cukup kuat Untuk menangkap dan membunuh siapa saja Yang melawan pusat Yaitu para imam besar Nah Susudaku yang kekasih menjadi sangat menarik Di dalam peristiwa ini Bagaimana kemudian kita melihat Saulus adalah seorang yang sangat militan Dengan militansi yang sangat-sangat tinggi sekali Maka Saulus dikatakan Adalah orang yang dengan tegar Melihat sebuah pembunuhan dilakukan Stephanus Dihajar di racam batu Dan Saulus setuju Mengapa? Jadi dia dikenal menjadi orang yang sangat bengis Kejam Tetapi seorang yang sangat gigi Dengan keyakinan keagamaan yang dianutnya Padahal dia seorang Al-Taurat juga bukan? Dia adalah Saulus murid Gamaliel Seorang cerdas yang lahir di Tarsis Mempunyai keluarga negara Roma Dia seorang yang perfect Yang bagus Secara ukuran Kuantitatifnya Dari segi otak Wow Luar biasa Apa yang sedang dilakukan si Saulus yang sedang naik daun ini? Si orang muda Yang sudah menjadi pemimpin ini Sehingga orang membawa saksi ke depan dia Mengapa ini? Para saksi-saksi itu membawa jubah depan dia karena dia pemimpin Mengapa ini? Karena dia memang orang yang sangat ditakuti Dan dikenali oleh murid-murid Sebagai orang yang Dengan tidak segan-segan Menganiaya Bahkan Membuat orang mati Loh Paulus ini siapa? Ternyata Saulus ini adalah orang yang sangat gigi dalam melayani Dengan keyakinan dogma yang dipahaminya Saulus melayani organisasinya Menarik ya? Menarik Kenapa? Karena ternyata Paulus tidak murni melayani Taurat secara utuh Nanti sesudah kemudian dia dicerahkan oleh Kristus Tuhan itu Maka dia sadar masuk dalam pertobatan Baru dia berubah secara radikal Mari kita lihat yang pertama Saulus adalah tipe orang yang melayani organisasi dengan loyalitas yang sangat tinggi sekali Saulus ada di sana Maka Saulus mempunyai satu prinsip-prinsip yang sangat penting Bagaimana memberikan seluruh kehidupannya Pengabdiannya Kepada organisasi di mana dia ada Di mana dia bersama dengan imam-imam besar berkumpul Organisasi telah memberikan dia rasa kebanggaan yang hebat Sebagai orang penting Alim ulama Orang suci Dan seterusnya Labelisasi yang menempel pada diri Yang mempunyai kelas yang hebat Nah itulah Saulus Jadi Saulus sangat enteng Sangat bangga Sangat senang dengan posisi yang dimilikinya Dan dia merasa dia sudah mempunyai segala galanya Dia sudah melakukan segala galanya Ya itu Saulus Saulus yang melayani organisasi dengan sangat luar biasa Saulus yang punya loyalitas yang sangat hebat Mari kita lihat yang kedua Saulus dengan organisasinya Oke bagaimana dengan dogmatika yang dipahaminya Rupa-rupanya dogmatika yang dipahami Saulus Yahweh adalah Tuhan satu-satunya Maka tanpa menguji Tanpa berbicara dan menggali lebih dalam lagi Dengan segera dia mengambil sikap oposisi terhadap murid-murid Yesus Dia bantai semuanya Karena dia menganggap murid-murid Yesus ini salah Dengan dogma yang dipahaminya Karena mereka menganggap bahwa murid-murid mengangkat Yesus menjadi Allah Menyamakan dengan Allah dan itu terkutuk Tetapi rupa-rupanya dogmatika yang dipahami oleh Saulus memang sangat sempit Karena dikurung oleh organisasi Dimana para imam mempunyai kekuasaan dan kemapanan Tok imam-imam itu tidak pernah bisa membuktikan Yesus masih hidup ajarannya salah Atau Yesus sudah mati Ajaran Rasul-Rasul itu salah Enggak ada yang bisa Yang ada adalah Dalam kejengkelan mereka Mereka kesal karena posisi mereka diganggu Sebagai petinggi-petinggi agama Mereka sudah hidup dalam kemapanan dan kenikmatan Karena banyak sekali uang mereka Karena imam-imam besar zaman dulu Wow itu mewah-mewah Jadi waktu diutak atik kebenaran mereka kesal Karena ini bisa mengganggu kemewahan hidup mereka Gaya hidup mereka yang luar biasa Rumah mewah, mobil mewah, pakaian mewah Semuanya mewah-mewah Begitu loh misalnya Yang harganya wah-wah-wah Maka muncul kemarahan yang radikal Mereka bisa beli semua Kadang kita punya jam mewah Tapi karena orang kasih misalnya Ini enggak, dia bisa beli Uang dia punya banyak uang kok Banyak sekali uangnya Dan dia merasa itu sudah standarnya Ini yang repot lagi Makan pun dia sudah berkelas Nah para imam begitu Oleh karena itu ketika organisasi itu terganggu Maka dogmatika yang dibangun unik Yaitu dogmatika yang mereka bangun Yang bisa memprotek organisasinya Artinya dogmatika itu tidak dibiarkan Menggelinding sedemikian rupa Dalam dogma yang benar Kalau itu mengancam organisasi Sehingga dogma sebetulnya diperalat Untuk mengukuhkan organisasi sebagai organisasi yang ilahi Itu loh yang serem Itulah yang terjadi di kalangan para imam Jadi yang ada sebetulnya mereka Bukan soal memenegakkan kebenaran Bahwa Yesus itu kurang ajar dan seterusnya Yang ada mereka gelisah Karena Yesus membongkar terlalu banyak Praktek-praktek yang mereka lakukan Manipulasi di alaman baik Allah Jual-alaman jual beli Korban-korban Mereka memanfaatkan kebutuhan para umat Sekaligus memeras umat untuk keuntungan Yesus pernah bicara dan berkata Celakalah kalian kadang-kadang menutup pintu surga Karena mereka seringkali membuat berbagai peraturan-peraturan Yang mempersulit umat Untuk memperkuat posisi mereka Kekuasaan mereka Mereka yang selalu menyuruh orang memberi persembahan Tapi sendiri tidak mau Dan kalau Yesus tanya mereka menjawab Kami sudah memberikan kepada istri, anak, orang tua, dan keluarga Kewajibannya dihitungnya sebagai persembahannya Betapa mengerikannya Orang-orang yang punya alasan banyak Yang tidak mau menolong orang jatuh Seperti yang terjadi dalam perjalanan pulang Dari Yerusalem menuju Jericho Dengan dali dogmatika Itu kan mayat Nanti ku pegang najis Tapi justru Samaria Yang dianggap orang berdosa Yang menolongnya Bahkan memberikan uangnya Apa yang dilakukan imam? Hanya tidak pengen repot Kan benar juga Dan kalau mayat kan najis Apa sudah ngecek? Dia yang menyimpulkan Tapi dia belum datang dan melihat Dia tidak mau tahu Itu yang paling kuat pada dirinya Maka kenikmatan-kenikmatan yang ada Dengan sistem organisasi Dogma itu menggelapkan mata akhirnya Dan digelapkan untuk kepentingan organisasi Itu sebab Yesus yang dibuatkan di dalam Alkitab Itu sebab Yesus yang sudah notabene Dari lahir sampai matinya Dibicarakan Alkitab dalam perjanjian lama Tidak bisa mereka kenali Pada mereka Ali Taurat Yesus lahir Di Bethlehem Majus pergi ke Yerusalem Nanya Di tempat Herodes Siapa yang kasih tahu Bahwa itu di Bethlehem? Ahli Taurat Antara Ahli Taurat pun terjadi perdebatan Mana mungkin orang-orang seperti ini Bukan datang dari Nabi Nikodemus dan beberapa rekan Mengungkapkan itu Tapi kelompok massa Yang besar berkata Apa? Kau sudah mau mirip-mirip sama dia? Nikodemus ditekan Indonesia Dan itu yang terjadi Sehingga orang-orang yang melayani Atau pelayan yang melayani organisasi Memang seringkali menjadi gelap mata Sehingga kecintaan itu Bukan lagi kecintaan Kepada Yesus Kristus Sebagai kebenaran sejati Bukan lagi kecintaan Kepada Alkitab Tapi kecintaan adalah Kepada organisasi Tragis kan? Oleh karena itulah Perlu memilah-milah diri Supaya keyakinan dogmatika itu Kita betul-betul dilakukan Paulus loyal pada organisasi Tapi organisasi memakai dogma Untuk menegukkan segala tujuan Yang mereka mau gapai Dan pengesahan terhadap segala cara Yang mereka kerjakan Padahal Seharusnya kita belajar Tidak terjebak pada perangkap-perangkap organisasi Tapi jauh lebih lebar Untuk mau melihat Apa sih yang Tuhan mau Maka saya suka Kalau dikatakan Shola Skriptura Hanya Alkitab mestinya yang kita perhatikan Hanya Alkitab menjadi titik belajar kita Hanya Alkitab menjadi titik penentu Mana benar, mana salah Harusnya begitu Shola Skriptura itu penting Mesti dibangun di dalam pemahaman-pemahaman yang utuh Akan kebenaran prinsip Alkitab itu Baru kita juga perlu mengembangkan Bukan saja Shola Skriptura tadi Tapi Shola Fide Hanya Iman Iman kepada siapa? Kepada Kristus lewat apa? Skriptura itu Lewat Alkitab itu Iman yang harus dibangun itu Iman yang harus ditumbuh kembangkan itu Iman yang hanya mungkin Bertumbuh Didapat dan bertumbuh Lewat pemberitaan firman itu Shola Grazia Untuk menolong kita memahami betul Hanya anugerah yang bisa membawa kita kepada keselamatan Hanya anugerah yang bisa membawa kita Menyatu dengan Bapak di dalam surga Padahal sebelumnya kita adalah orang berdosa Shola Skriptura yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu Harusnya itu menjadi ukuran kita Tetapi kemudian yang keempat penting lagi Shola Kristus Hanya Kristus itu Juru Selamat Hanya Kristus itu Satu-satunya Hanya Kristus itu Yang harus dipuji dan disembah Tidak ada ukuran yang lain Dan terakhir tentu seluruh yang kita kerjakan Shola Deo Gloria Hanya untuk Tuhan saja Hanya untuk memuliakan Dia saja Hanya untuk menyenangkan Dia saja Kalau begitu berarti indah dong Belum tentu juga sih Kenapa? Lah kalau semua itu Kemudian justru dikuasai oleh organisasi Diperalat oleh organisasi Ya jadi gawat Itu sebab dogma itu Kalau tidak berdiri sendiri Dalam pengertian Dia Berdiri Dimana kita Mau untuk memperhatikan Itu penting Tapi kalau dogma itu Tidak berdiri sendiri Tapi diperalat untuk kepentingan Organisasi Nah itu yang gawat Sehingga banyak sekali Seperti saya katakan Orang yang melayani organisasi Ya tetap nyambuh nama Tuhan Yesus Tetap bicaranya Tuhan Yesus Tapi organisasinya Tidak bisa disenggol Semua gereja lain salah Cuma gerejanya yang paling benar Organisasinya loh Padahal alkitabnya sama Tapsirnya mungkin beda gak jauh Tapi kalau organisasi berbeda Permusuhan sudah menajem Satu merek gereja yang sama Bisa bertanding kan Bisa samping-sampingan Bisa depan-depanan Padahal dari satu Brand yang sama Church yang sama Gereja yang sama Ini fakta Karena kecintaan pada Organisasi Ternyata Sudah lebih parah lagi Bukan saja organisasi Tapi faksi-faksi Sampai jadi kebawah Ironis Nah setelah Ironis-ironis seperti ini Memang perlu kita pikirkan Kalau dulu Misalnya sampai sekarang Gereja Katolik Cuman satu Katolik Walaupun banyak ordo-ordo Di sana Tapi organisasi itu Cukup dewasa Cuma satu Tapi begitu di kalangan protestan Waduhilah Udah gak kehitung lagi Dan lebih repotnya Di dalam satu organisasi pun Masih ada Faksi-faksi lagi Nah ini lebih repot lagi Sehingga terlalu banyak Kepentingan-kepentingan Yang mewarnai Seluruh aspek kehidupan Mengakibatkan Banyaknya kekisruan Dan kekacauan Dan akibatnya lagi Karena orang lain organisasi Maka tergantung Di posisi mana dia ada Pada vaksi mana dia ada Maka terjadilah keributan Dan gontokan-gontokan Yang sangat menakutkan Sehingga nama Yesus Hanya menjadi empel-empel Yang dipertandingkan Yang dipertarungkan Tapi ambisi diri Misi diri Visi diri Itu yang dikeluarkan Bukan lagi apa yang menjadi Kehendak Kristus sendiri Sebagai kepala kerajaan sejati Bahkan Yesus tidak diberi ruang Untuk menjadi titik tapsir Yang benar itu Mesti bagaimana Ironis kan Nah Sudah sudara yang kekasih Kenyataan-kenyataan hidup Seperti inilah Yang seharusnya disikapi Dengan jeli oleh Tiap orang percaya Supaya Kita tidak terjebak Hanya melayani organisasi Sudara ingat Berapa banyak Organisasi gereja Yang terpecah belah Ingat Betapa rentannya Padahal disitu Yesus dipuja Yesus disembah Ingat Dokma mereka oke kok Nggak ada yang salah sebetulnya Ya artinya yang salah Secara prinsip Nggak lah Kalau beda-beda tipis Mereka orang biasa lah ya Saya ya gembala Sebuah gereja Saya nggak berani Anggap gereja saya Lebih baik dari gereja orang lain Tapi kita berusaha Untuk baik itu saja kok Melakukan apa yang Tuhan mau Kita nggak paling Pernah benar menafsir Tapi kita berusaha Mendekati kebenaran Dalam menafsir Ya Kita percaya Nugrah Allah kerja Bagi banyak orang Dengan cara yang unik Karena itu kita Menganggap sebuah kekayaan Perbedaan itu adalah kekayaan Bukan malah petaka Ya Orang lain dipakai Tuhan Ya puji Tuhan dong Ya Masa mesti kita saja sih Itu mesti kita pikirkan Baik-baik bukan Tetapi seperti saya katakan tadi Organisasi Organisasi Ternyata bisa juga membuat Sebuah pertikaian Perpecahan yang nggak perlu Karena kekurang dewasaan kita Untuk memahami Sebetulnya apa sih Menjadi tujuan kita Organisasinya apa bukan Jadi seperti di tempat saya Ya ada saja yang terjadi begitu Ya Selama manusia Yang masih jadi anggotanya Begitulah Wah ini salah Itu salah Sudah yang paling benar Diri sendiri Itu saja Padahal Belajar menyikapi Selera Perbedaan Itu kan relatif Kecuali Kristus Dijunkir balikkan Nah itu lain lah Kalau dibilang Yesus bukan Tuhan Nah itu prinsip memang Mestinya Gereja mampu Tapi kembali lagi Saya katakan tadi Organisasi itu yang dilayani Mengakibatkan Munculnya kekacauan Dan kekisruan Bahkan seringkali Tata tertib gereja Jauh lebih ampu Daripada Alkitab Ironis Tapi itu faktanya Tata tertib gereja Sangat dibutuhkan Untuk membuat Aturan yang tertib Dalam menjalankan Roda gereja ini Itu perlu Tapi kalau kemudian Itu menggantikan Atau menyamai Alkitab Kan jadi repot Urusannya Nah Sudah-sudah yang kekasih Mana kita pikirkan Bagian-bagian yang perlu Untuk kita pikirkan Dalam hidup Pelayanan kita Supaya kita tidak melayani Organisasi Tapi melayani Kristus itu Sistem-sistem Organisasi Memang seringkali Membuat banyak sekali Hal-hal yang menjadi Kesulitan Dinamika pelayanan itu Menjadi Mandek Menjadi seret Begitu ya Dinamika pelayanan itu Seringkali kayak terputus Hanya karena Tata tertib Yang berlebih-lebihan Sehingga kalau boleh dibilang Tata tertib Gereja Kalau sampai jadi Birokrasi Kayak di pemerintahan Aduh Ribet banget Mau nolong orang aja Susahnya Paya banget Sebaliknya Kita mesti berhati-hati Kepada organisasi Yang tidak punya aturan Juga bahaya Karena hanya banyak orang Memanfaatkan gereja Dengan pura-pura sakit Pura-pura susah Oh betul loh dia sakit pak Betul lah dia susah Betul Baru dia cari gereja Artinya Dia minta bantu Dengan motif yang salah Menolong orang Kita juga perlu pekakan Tolong semua orang yang susah Itu harus Tapi mereka yang memanfaatkan Kesusahan Selektif Karena itu Organisasi dinamis kan Jadi diperlukan Tetapi ingat Organisasi itu Bukan tujuan pelayanan Organisasi itu Alat melayani Ah yang repot Organisasi seringkali Jadi tujuan Semua orang berpacu Untuk mendapat Posisi tertinggi Posisi teratas Posisi strategis Ah baru rasanya sudah melayani Wah sehebat pelayanan Padahal di struktur Organisasi itu oke Eh di surga kan Tidak ada ceritanya itu Iya kan kawan-kawanku Saudara-saudaraku Dimanapun saudara berada Ayo kita ingat Jangan terlalu Jangan terlalu tepuk-tepuk Dada kalau kita Majelis gereja Penatua Atau sintua Atau apapun namanya Jangan kita tepuk dada Karena kita menjadi Apa pendeta Atau kepala pendeta Atau Apa namanya Eporus ke Atau Huskup mungkin Kalau kita dikatolik Dan seterusnya No 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 Saya percaya Yang dewasa Pasti tidak berpikir itu Malah makin tinggi jabatan Beban makin berat Karena yang harus kita kerjakan Dalam lain di Tuhan Semakin banyak kan Begitu Jadi bukan jabatannya Tapi selama jabatan Jadi cita-cita Maka organisasi Yang dilayani Pasti akan terjadi Terus-menerus pertikaian Dan itu tidak terhindari Mestinya kita sadari betul Duduk disitu syukur Tidak-tidak mengapa Karena yang kita layani Adalah Kristus Organisasi Hanya alat saja Bukan tujuannya Maka kalau melayani Tuhan Di dalam organisasi Dimana Tuhan nomor satu Dimana Tuhan yang mau dilayani Sebagai tujuan akhirnya Dan tujuan awalnya Maka organisasi Sebagai alat Mudah diterima Oleh karena itu Sosoraku yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pikirkan Camkan Renungkan Itu lakukan Seperti apa yang Tuhan mau Supaya kita tidak terjebak Pada perangkap yang salah Tapi bisa hidup Menyenangkan hati dia Pikirkan itu lakukan Supaya sungguh-sungguh hidup kita Menjadi hidup yang penuh Dengan kekuatan Pengabdian Pikirkan itu Dan lakukan Supaya ketetapan-ketetapan Tuhan sungguh Bisa dilihat banyak orang Menjadi sebuah simbol Keagungan Ini Perlu Nah seserah yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita memikirkan Dengan matang Segala pertumbuhan Di dalam kenyataan kehidupan Mari kita pikirkan Dengan nyata Dan dengan mantap Perputaran-perputaran yang ada Supaya kita tidak terjebak Dalam hidup melayani Di organisasi Ingat Organisasi Hanyalah alat Tapi melayani Tuhan Itu menjadi tujuan Tidak bisa terbalik Menjadi salah Sehingga kita terperangkap Pada jebak yang menakutkan Akhirnya nanti Kalau dapat organisasi Akhirnya kita ribut Ribut sana Ribut sini Diawali Dengan doa Kepada Bapak dalam sorga Dijalani Dengan keributan Diakhiri Lagi dengan doa Ironis ya Sesudah doa selesai Ada yang ngambek Ada yang begini Ada yang begitu Menyedihkan Tapi semua tentu punya argumentasi Semua punya alasan Oh saya alasan begini Saya alasan begitu Ini tidak gini Ini tidak gitu Kita lagi bicara sebetulnya Apa ini Dalam menyenangkan Tuhan Atau organisasinya Apa yang kita ributkan Tentang diri kita Atau manusia yang lainnya Langkah indahnya Kalau organisasi ditata Menjadi bagian gereja Untuk menjadi alat Menggapai Apa yang menjadi tujuan Dalam melayani Tuhan Langkah indahnya Kalau arogansi Organisasi Makin hari Bisa makin dikecilkan Tuhan yang ditinggikan Sehingga perbedaan Bukan lama-lama petaka Perbedaan bisa menjadi Kekayaan yang luar biasa Perbedaan adalah menciptakan Harmoni sebagai wujud Kedewasaan Di dalam beriman Sehingga orang-orang Yang berbeda Organisasi gereja Bisa menyatu Karena tidak melayani Organisasi Tapi melayani Tuhan yang sama Yesus Kristus Kepala gereja itu Alangkah indahnya Sudah raku Pikirkan Camkan Renungkan Sudah sebegitu jauh Yesus sudah semakin dekat Protestan katolik Masih terpisah Protestan dan protestan yang lain Dalam denominasi Masih kacau balau Wow Betapa sulitnya pertandingan ini Saya juga ada di tengah Persimpangan seperti itu Saya juga ada di dalam Pergumulan seperti itu Saya tidak akan munafik Berkata seolah-olah Saya sudah baik Tapi ini jeritan hati Kerinduan yang mendalam Bagaimana supaya Semua kita bisa bersama Mujudkan Organisasi yang baik Dalam melayani Tuhan Ya Saulus bulat Tapi saulus dalam konteks Yang sangat mengerikan juga Kita dalam konteks yang juga Menakutkan Karena organisasi kita ribut Satu dengan yang lain Tetapi paulus Juga Karena organisasi yang satu Organisasi yang ada dua ya Tapi dia siap membunuh Banyak orang Yang berbeda dengan dia Yang notabene Pengikut kebenaran Yang melakukan kebenaran Melayani organisasi Terikat pada peratur organisasi Membuat kita seringkali Gelap mata dan kematian Hati nurani Semoga hati nurani Anda Tetap bersinar Mata Anda tetap terbuka Organisasi tidak menjebak Pada perangkap salah Dia alat Bukan tujuan Selamat memikirkan Semoga Semua kita protestan katolik Dan berbagai denominasi Terus belajar Memeriksa diri Menemukan titik temu Sebagai umat Yang mencintai Kebenaran Kasih Kristus itu Amen Baik suasana kekasih Sebelum kita berdoa Kita akan mendengarkan Beberapa informasi Doakan dan hadirilah Kebaktian Minggu 14 Oktober 2007 Jemaat Antioquia Dalam topik eksposisi Yohanes 4 Ayat 1 Hingga ayat yang ke-26 Ibadah pertama Pukul 7.30 Dengan pengkotba Pendeta Ari Sion Harlin Pemimpin ibadah Yuke Subeno Kemudian Ibadah kedua Pukul 10 Dengan pengkotba Pendeta Gunar Sahari Dengan pemimpin Ibadah Ibadah ketiga Pukul 16 Dengan pengkotba Pendeta Sebastian Pemimpin ibadah O.C. Riri Masih Bertempat Di Twin Plaza Office Tower Lantai 2 Ruang Visual Sleepy Jakarta Barat Seluruh informasi Bisa didapatkan Di 5696 3186 5696 3186 SMS Di 0856 92 333 2 0856 692 333 322 Jangan lupa Ada sekolah minggu Balita TKSD Tunas SMP Dan remaja SMA Pada pukul 10 Dan ikuti juga Bina wilayah Di beberapa tempat lainnya Jemaat Antiochia Mengadakan Antiochia Bible Course A.B.C. Antiochia Bible Course Untuk bulan Oktober Dan bulan November Berpastikan Anda menjadi seorang Kristen Yang bertumbuh Terlibat penuh dalam Menjawab tantangan zaman Untuk itu Jangan sia-siakan momentum ini Segera daftarkan diri Anda Bisa di 021-392-4229 021-392-4229 Atau melalui SMS di 0815-894-4093 Atau juga bisa di 569-63-186 Dengan Ibu Yayu Ikuti Pneumatologi bersama Pendeta Bikman Sirai Tanggal 27 Oktober Pukul 8 Hingga Pukul 11.40 Kemudian dilanjutkan Tanggal 3 Dan 10 November Pukul 12 Hingga 13.40 Bidat-bidat Bersama pendeta Dr. Paulus Daun Pada tanggal 3 Dan 10 November Pukul 8 Hingga Pukul 11.40 Dan doktrin manusia Dan dosa Bersama pendeta Erwin Nutampero MD Pada tanggal 17 Dan 24 November Pukul 8 Hingga Pukul 11.40 Dan terakhir Injil Sinotik Bersama pendeta Simon Stevie MD Pada tanggal 27 Oktober Dilanjutkan Tanggal 17 Dan 24 November Pukul 12 Hingga Pukul 13.40 Bertempat Di Wisma Bersama Lantai 2 Jalan Salembaraya Nomor 24 Sekali lagi Bagi Anda Yang ingin terlibat Langsung bisa Menghubungi Ibu Natiar Atau Ibu Yayu Di 392 4229 Atau 569 63 186 Mohon perhatian Serta partisipasi Dari seluruh pengurus Dan aktivis Gereja Dimanapun Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Tuhan kami Kami memang terpisah Dalam beberapa Organisasi gereja Ajar kami untuk Menyadari Bahwa Itu hanyalah Organisasi Karena gereja yang Sejati adalah Kami-kami ini Ajar kami menyadari Bahwa organisasi Hanyalah alat Dan bukan tujuan Yesus Yesus Tuhan lah Yang jadi tujuan Sejati gereja Karena itu Tolong pimpin kami Dan tiap-tiap Langkah kami Tidak terjebak Pada perangkap Salah Pemikiran salah Sehingga beradu kuat Dengan orang Secara salah Tetapi Di dalam Oleh kasihmu Kami hidup Seperti apa yang kau mau Melakukan Kehendakmu Namamu Dimuliakan Mari Tuhan Kami serahkan Segenap hidup kami Dalam tanganmu Tuntun pimpin kami Jadikan kami Laskarmu Yang tangguh Hanya di dalam Satu nama yang Ajaib Yesus Yesus Tuhan kami Kami berdoa Memucap syukur Kepada Bapak Dalam surga Dan berdoa Sekali lagi Supaya tidak terjebak Pada berbagai Aturan-aturan organisasi Yang membuat kami jauh darimu Terpujilah Yang ketuhan kami Kuatkan kami Di jalanmu Amen